Ya, gimana ya mas ya? Itu kan masalah pribadi loh. Masalah pribadi, ngapain tuh diubar-ubar? Nggak ayatis. Anak bungsu Presiden RI Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap, yang putus dengan kekasihnya Felicia Tissu, tengah ramai dibicarakan di media sosial dan menjadi sorotan publik. Dalam hal ini, Ibunda Felicia Melia, turut berkomentar di media sosial, bahkan mencantumkan akun Presiden Jokowi Dodo. Dalam akun Instagram, at Melia underscore love, Ibunda Felicia pun mengunggah foto kebersamaan sang putri, Kaisang, serta sang nenek Felicia. Ibunda Felicia juga menuliskan, Kaisang pernah berjanji untuk menikahi anaknya pada Desember 2020, dan tiba-tiba saja Kaisang menghilang pada Januari 2021. Beragam unggahan pun mulai berpunculan dari teman hingga kakak kandung Felicia. Atas kemunculan berita tersebut, akhirnya Kaisang pun buka suara dan diungkapkannya, hal tersebut merupakan masalah pribadi. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaisang. Jadi gini mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Menyikapi hal tersebut, banyak pihak yang mengatakan tidak sepatutnya orang tua terlalu dalam mencampuri dalam hubungan asmara anaknya. Terima kasih telah menonton!